Intro Ular adalah salah satu binatang yang sangat ditakuti. Pasalnya ada beberapa jenis ular yang memiliki bisa mematikan. Jika ular berbisa menggigit manusia, maka racunnya dapat mengakibatkan kematian. Sejumlah kematian akibat gigitan ular sudah sering terjadi. Bahkan kejadian tersebut juga menimpa beberapa pawang ular yang dianggap ahli dalam menangani ular. Dan pada video kali ini, kami telah merangkum 5 fenomena pawang ular yang tewas akibat gigitan ular yang mereka tangani sendiri. Bernardo Alvarez yang berasal dari Filipina, sempat menghebohkan publik karena mengaku kebal dengan bisa ular. Bahkan ia dijuluki sebagai manusia ular. Pria berusia 62 tahun itu menangkap seekot ular kobra dan mencoba mencium ular tersebut. Namun ular kobra itu langsung menggigit lidahnya. Bernardo kaget dan berteriak kesakitan. Tak lama kemudian ia pingsan jatuh ke tanah dan tewas seketika. Dr. Anade Guzman mengatakan Bernardo mengalami kelumpuhan akibat terkena bisa ular. Pada bulan Januari 2021 lalu, seorang pria bernama Norjani melakukan atraksi dengan melilitkan ular di tubuhnya. Namun naas, ular king kobra itu menggigit tangan kanan dan kening Norjani. Pawang ular di desa Pukutan, Toho, Mempawah, Kalimantan Barat tersebut justru terlihat santai. Bahkan ia sempat menolak saat akan diobati. Beberapa jam kemudian tubuh Norjani mulai demam hingga dilarikan ke klinik susteran Manjalinlanda. Sayangnya, nyawa Norjani sudah tidak tertolong lagi. Sang Pawang pun meninggal dunia. Seorang petugas pemadam kebakaran Malaysia yang bertugas untuk menangkap ular bernama Abu Zarin Husin ini memimpin skuad king kobra dan mengajarkan rekan-rekannya bagaimana cara menangkap ular tanpa menyakiti mereka. Husin menjadi spesialis penanganan ular di pemadam kebakaran karena mengikuti jejak sang ayah. Sebelumnya, Husin pernah digigit king kobra peliharannya sendiri sebanyak delapan kali dan ajaibnya Husin masih hidup hingga dijuluki pembisik ular. Sayangnya, saat bertugas menangkap ular di bentong, ia harus kehilangan nyawa karena luka parah akibat gigitan ular. Syahril Sutan Nasir adalah pawang ular yang masih remaja. Ia tewas setelah berfoto bersama ular kobra peliharaannya. Bahkan Syahril sempat mengunggah foto gigitan kobra di lengan kirinya untuk meminta tolong karena tidak ada orang di rumahnya. Menurut sang ibu, Nois Marpuah, Syahril sudah mencoba menghubungi rekan-rekannya di komunitas reptil, tapi tidak ada yang tersambung. Rizky Ahmad terkenal sebagai pawang ular asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pecinta reptil ini dipatuk king kobra bundaran besar Kalimantan Tengah. Ia sempat dirawat selama 25 jam sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Sebelumnya, pihak keluarga meyakini jika Rizky mati suri setelah dipatuk ular karena wajah Rizky tidak terlihat pucat dan masih mengeluarkan keringat. Mereka pun menempuh upaya non-medis selama 4 hari. Tubuh Rizky pun ditidurkan di samping ular yang menggigitnya dengan harapan Rizky bisa pulih dan hidup kembali setelah melakukan ritual tidur bersama ular. Namun sayang, upaya tersebut sia-sia. Rizky yang masih berusia 19 tahun itu akhirnya dimakamkan saat sang ayah menyadari bahwa kondisi sang anak sudah tidak mungkin hidup kembali. Ular merupakan hewan buas yang sangat berbahaya. Habitat asli ular sejatinya berada di alam liar. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak perlu memelihara hewan yang bisa membahayakan nyawa tersebut. Jika habitat asli ular tidak diganggu manusia, maka ular juga tidak akan mengusik kita. Terima kasih. Terima kasih.